Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di Majajeng gimana kabar hari ini Oke mudah-mudahan teman-mudahan semuanya pada sehat walafiat hingga detik ini ya Amin ya robal alamin kali ini ada pasien nih ada iphone ya iphone masih pakai versi ios 7 ya dan disini mengalami bootloop atau mengalami riset terus-menerus nih sudah riset loading tidak bisa masuk ke homescreen atau disebut gagal booting atau bootloop hanya loading dan mentok lagi dan kembali lagi loading lagi Oke disini adalah kerusakan software atau sistem daripada ios itu sendiri mengalami script atau tweak yang error dikarenakan mungkin saja user habis melakukan jailbreak dan memasang berbagai tweak ya karena di iphone ini banyak banget yang dikenal dengan jailbreak untuk bisa memodifikasi daripada handphone itu sendiri Oke karena gagal booting dan disebut belum ini kita akan flashing dengan mode restore software ya menggunakan aplikasi PC yaitu itu Oke teman-teman sebelum kita flashing dengan mudah ya karena hanya dengan PC saja dan dengan aplikasi itu nanti saya akan flashing secara offline teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini biar mesak berit tambah berkembang dan tambah semangat untuk memberikan tips dan strik tutorial di Android dan gadget lainnya dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap mysotroid upload video terbaru Oke teman-teman langkah pertama kita download dulu semua file-nya saya sudah sertakan file-nya file-nya ada di deskripsi video ini ini ada itun ada iphone pilih yang sesuai ya nih saya contohkan ada iphone 4 ini oke ketika downloadnya kayak gini kita pergi ke pojok kanan nih Oke kita bisa link ya Nah di sini kita bisa download firmware yang kita perlukan di sini saya contohkan adalah iphone 4 ya yang 16GB atau gigabit kita download software-nya atau firmware dari iphone 4 ini Oke lalu kita buka folder download tadi kita udah download nih Nah di sini ada firmware yang udah kita download lalu ekstrak filenya karena file iphone software ini berformat IPSB Oke kita akan atau pindahkan ke dari dimana kita yang mudah dicari ya saya contohkan sip di sini saya pindahkan ke drive day sini Oke saya udah pindah ke drive day adalah file firmware dari iphone 4 versi ios 7.1 ya setelah kita download semua bahannya saya udah install itu itunya saya tadi udah install itunya dan juga pembernya udah saya download lalu kita akan koneksikan kabel USB iphone yang udah terkoneksi dengan PC atau laptop teman-teman kabel USB iphone ini lalu kita akan masuk ke dfu mode iphone ini pencet tombol home dan tombol power bersamaan ya ini adalah tombol home dan power kita pencet terus hingga layar blank hitam lalu pada hitungan ketiga lepaskan tombol power 123 lepaskan tetap tahan tombol home sampai terdeteksi di komputer nah udah ada ting-tung kita lepaskan maka komputer mendeteksi nih ada peringatan bahwa itu telah mendeteksi iphone dalam mode pemulihan Anda harus memulihkan iphone ini sebelum dapat digunakan dengan itu kita klik Oke lalu kita akan pulihkan iphone ya sambil menekan shift pada keyboard nih ya shift tekan shift pada keyboard klik pulihkan iphone Oke lalu kita cari dimana kita tadi dapat download ya yang udah saya ekstrak tadi saya letakkan di komputer tadi di drive dia Oke ini dia saya udah ada nih udah ekstrak yang berformat IPSB ini kita open Oke ada peringatan itu akan menghapus dan memulihkan iphone Anda ke kios 7.1.2 dan akan memverifikasi pemulihan dengan Apple kita klik pulihkan ya oke sedang mendeteksi pastikan ada koneksi internetnya karena untuk mendeteksi pembacaan software ID iphone tersebut Oke terjadi installing ini ada penginstalan driver ini Apple mobile device atau dpu mode ya ini sedang penginstalan dpu mode atau driver dpu iphone biarkan saja penginstalan driver terjadi ya biarkan penginstalan driver berlangsung kita tinggal lihat saja sambil ngerokok ya oke kita close aja nih udah selesai ini sedang mempersiapkan iphone untuk kemuliaan dan disini muncul logo Apple oke maka terjadi transfer data dari itu notur dari PC software tadi ke handphone ya kita biarkan saja ini lumayan lama teman-teman video saya percepat oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati